Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, pada kesempatan ini akan dijelaskan mengenai salah satu algoritma dalam proses clustering yang disebut dengan key mean clustering. Sebelum kita lihat bagaimana algoritma key mean clustering bekerja, sebelumnya dijelaskan apa yang dimaksud dengan clustering. Clustering adalah proses pengelompokan objek-objek yang sama atau objek-objek yang similar ke dalam satu clustering. Sementara objek-objek yang tidak sama atau objek-objek yang tidak mirip atau objek-objek yang disimilar ke dalam clustering yang berbeda. Sehingga nanti yang masuk dalam satu clustering tersebut adalah objek-objek yang mirip, objek-objek yang similar. Sementara objek-objek yang tidak mirip atau tidak similar akan dimasukkan ke dalam clustering yang berbeda. Ada beberapa algoritma dalam proses clustering, ada yang disebut dengan pozisi mean dan ada juga yang disebut dengan key mean clustering. Pada kesempatan ini kita membahas mengenai algoritma yang disebut dengan key mean clustering. Key mean clustering merupakan algoritma untuk cluster n-objek berdasarkan atribut menjadi k-partisi. Di mana k kecil dari n. Jumlah cluster kita syaratnya adalah lebih kecil daripada jumlah data. K adalah jumlah cluster, sementara n adalah jumlah data. Ini adalah syaratnya. Tidak boleh nanti jumlah cluster kita besar daripada jumlah data. Secara umum, key mean clustering merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang melompokkan data dalam bentuk satu atau lebih cluster. Berikutnya, bagaimana cara kerja daripada algoritma key mean? Tahapan pertama yang dilakukan adalah menentukan jumlah cluster. Jadi pada key mean clustering, jumlah clusteringnya ditentukan oleh user. Kita mau bentuk berapa cluster dari data yang ada. Apakah kita mau bentuk dua cluster, tiga cluster, atau empat cluster, dan sebagainya tergantung kepada keperluan daripada user. Sebagai contoh, dari data base transaksi penjualan, pihak manajemen dia mau lihat data-data item-item apa saja yang sangat laris, kemudian yang laris, dan yang kurang laris. Pihak manajemen mau lihat dari tiga itu, sangat laris, laris, dan kurang laris. Oleh karena, berdasarkan keperluan tersebut, jumlahnya adalah atau jumlah K-nya sama dengan tiga. Kluster yang berisikan item-item yang sangat laris, kluster yang berisikan item-item yang laris, dan kluster yang berisikan item-item yang kurang laris. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai centroid awal. Nilai centroid awal ini bagaimana menentukannya? Diambil dari data yang ada secara acah. Kalau jumlah kluster yang akan kita bentuk tiga, maka kita juga akan ambil tiga nilai secara acah. Kalau kluster yang akan kita bentuk lima kluster, maka kita juga akan ambil lima data secara acah. Jadi tergantung kepada kluster yang akan kita bentuk, pengambilannya secara acah. Sedangkan untuk iterasi yang berikutnya, nilai centroid awal tersebut dihitung atau diambil dari nilai rata-ratanya. Yang ketiga, tahapannya adalah menghitung jarak antara titik centroid dengan titik tiap objek. Jadi kita hitung jarak antara nilai centroid ke titik tiap-tiap objek dengan menggunakan rumus Euclidian Distance. D sama dengan akar XI kurang SI kuadrat, tambah dengan YI kurang dengan TI kuadrat. XI dan YI ini adalah nilai centroidnya, kemudian SI dan TI ini adalah nilai titik tiap objeknya. Hitung jarak. Setelah kita menghitung jarak, kita kelompokkan berdasarkan jaraknya. Jadi mengelompokkan objek untuk menentukan anggota kluster berdasarkan jarak. Kemudian mengulangi ke langkah dua, hingga nilai centroid yang dihasilkannya tetap. Dan anggota kluster tidak berpindah ke kluster yang lain. Jadi misalkan kita sudah dilakukan iterasi satu, maka kita akan lanjut ke iterasi ke dua. Di akhir iterasi dua, nanti kita akan bandingkan dengan iterasi yang sebelumnya, atau dalam hal ini adalah iterasi yang ke satu, atau iterasi yang pertama. Kalau nilai akhir dari iterasi ke dua sama, dan anggotanya juga sama dengan iterasi yang sebelumnya, atau iterasi pertama, maka prosesnya selesai. Tapi kalau ada perbedaan, maka kita lanjut ke iterasi yang ke tiga. Nanti setelah selesai yang ke tiga, bandingkan lagi dengan yang ke dua. Kalau sama, dan anggotanya tetap berhenti. Tapi kalau berubah, maka lanjut ke iterasi yang berikutnya. Jadi inilah tahapan dari algoritma kimin clustering. Atau kalau kita lihat dari flowchart, ini prosesnya sama sebenarnya. Yang pertama adalah menentukan number of cluster-nya, atau k-nya, jumlah cluster. Kemudian menentukan nilai centroid awal. Setelah dapat nilai centroid awal, hitung jarak antara objek ke titik centroid-nya. Setelah dapat jarak, grupkan. Kalau anggotanya tetap, no object move group, tetap dia, maka dia selesai. Tapi kalau berubah, kita kembali ke langkah dua. Minimal tahapannya sampai dua. Minimal, tidak bisa hanya satu iterasi. Kalau iterasi, maka nanti nilainya tidak ada yang bisa kita bandingkan. Jadi ini adalah tahapan daripada algoritma kimin clustering. Untuk lebih jelasnya, kita misalkan kita punya database start. Dan di sini kita sudah melakukan beberapa penilaian. Ada delapan nilai yang dilakukan pada masing-masing staff. Tujuan kita, dari database ini, kita mau kelompokkan. Kita mau cluster siapa saja staff-staff kita nanti yang potensial, dan siapa yang tidak potensial. Bagi yang potensial, kita gunakan nanti data-datanya untuk promosi. Sementara yang tidak potensial, kita akan gunakan untuk pelatihan-pelatihan, sehingga semua staff kita nanti menjadi potensial. Jadi di sini kita mau meng-cluster data yang ada ini menjadi dua cluster, yaitu cluster untuk menyatakan staff kita potensial, dan cluster untuk menyatakan staff kita kurang potensial. Sekarang kita gunakan algoritma kimin. Kita sudah nyatakan tadi, cluster yang akan kita bentuk, dua. Berarti dalam lini, k-nya sama dengan dua. Setelah kita menentukan k-nya sama dengan dua, berikutnya kita menentukan pusat awal cluster centroid secara acah. Jadi menentukan nilai centroid awalnya secara acah. Karena k kita dua, maka centroid awalnya juga dua data. Jadi pusat cluster untuk cluster ke satu, pusat cluster untuk dua. Kita ambil di sini nilainya acah. Jadi dari data yang ada ini kita ambil secara acah. Kita misalkan di sini, diambil data ke dua sebagai pusat cluster ke satu. Jadi data ke dua dan data ke lima untuk pusat cluster ke dua. Jadi adalah centroid awal yang kita ambil secara acah dari data yang ada. Jadi kita ambil di sini data ke dua dan data ke lima. Setelah kita tahu nilai centroid awalnya, kita menghitung jarak pusat cluster. Jarak antara pusat cluster dengan nilai data. Masing-masing staff nantinya. Kita mulai dengan menghitung jarak dari data ke satu terhadap pusat cluster. Rumus yang kita pakai tadi adalah rumus eklidien. Jadi kita menghitung jarak dari data ke satu terhadap pusat cluster. Data ke satu ke pusat cluster. Pusat cluster kita tadi adalah dua dan lima. Berarti dari data ke satu ke pusat cluster satu nilainya adalah 84 kurang 79 kuadrat. Tambah 76 kurang 75 kuadrat. Tambah 79 kurang 75 kuadrat. Sampai dengan 81 kurang 80 kuadrat. Ini adalah untuk jarak C satunya. Kemudian untuk jarak C2-nya nilainya adalah Berarti dari data kelima. 82 kurang 79 kuadrat. Tambah 82 kurang 75 kuadrat. Tambah 81 kurang 75 kuadrat. Sampai dengan 91 kurang 80 kuadrat. Didapatkan nilainya adalah 21,7. Begitu seterusnya, hitung jarak dari data ke dua ke pusat cluster. Ini adalah jarak dari data ke dua ke pusat cluster. Kemudian data ke tiga ke pusat cluster. Empat ke pusat cluster. Sampai dengan data ke dua belas ke pusat cluster. Setelah kita dapat jarak, maka jaraknya tersebut kita kelompokkan. Di sini didapat jarak data ke satu ke pusat cluster C1-nya Tadi adalah 10,4. Data ke satu ke pusat cluster 2-nya adalah 21,7. Data ke dua ke pusat cluster 1, 0. Karena datanya sama, 2 ke dua berarti. Kemudian dua ke lima, 24,02. Sampai dengan dua belas ke pusat cluster 1, 6,5. Data ke dua belas ke pusat cluster 2, 22,9. Kita sudah dapat jarak. Berdasarkan jarak yang ada ini, berdasarkan jarak yang ada ini, kita kelompokkan. Kita akan mau bentuk menjadi dua cluster. Cluster 0 dan cluster 1. Pemberiannya boleh 0,1 atau 1,2. Atau cluster A, cluster B. Tapi dalam hal ini kita pakai cluster 0 dan cluster 1. Di sini dalam pengelompokannya, kalau jaraknya tersebut kecil, maka kita berikan nilai 1. Jadi 1 untuk jarak pertama ke pusat cluster 1. Jadi 1, 0 untuk data yang pertama. 1, 0. Ambil data nilainya yang kecil. Jadi kalau nilainya kecil, dia 0. Kemudian kalau besar dia 1. Kemudian data yang ketiga 0, 1. Karena di sini berarti 24, 1. 14,5, 0. Jadi kalau jaraknya kecil dengan 0, besar dengan 1. Jadi sehingga dapatkan pengelompokannya, data ke-1, data ke-2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka dia masuk cluster 1. Sementara yang masuk cluster 2 tersebut adalah 3 dan 5. Ini hasil untuk iterasi pertama. Jadi hasil akhir kita untuk iterasi pertama, anggota cluster C1-nya itu adalah 10. Yaitu staff 1, 2, 4, 6, sampai dengan 12. Sementara staff yang masuk dalam cluster 2 itu ada 2, yaitu staff 3 dan staff 5. Ini hasil akhir kita untuk iterasi yang pertama. Setelah iterasi selesai, iterasi 1 selesai, kita lanjut ke iterasi yang berikutnya. Untuk iterasi berikutnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan pusat cluster baru. Pusat cluster baru, seperti yang kita sampaikan tadi, kita menghitung nilai rata-ratanya. Cluster baru tadi, cluster 1 tadi, jumlahnya adalah 10. dan anggotanya tadi adalah 1, 2, 4, 6, sampai dengan 12. Kita hitung nilai masing-masing, nilai C1 dari 10 orang staff tadi, kita jumlakan bagi 10. Kemudian nilai K2, jumlakan untuk 10 orang staff, bagi 10. Dapatlah nilai centroid barunya, yaitu 78,5, 76,2, sampai dengan 78,6. Ini adalah pusat cluster baru untuk C1. Dengan cara yang sama, kita hitung pusat cluster baru untuk C2. Jumlanya hanya 2 anggota, oleh karena pembaginya di sini 2. Yaitu jumlah nilai staff 3 dan 5, bagi 2 untuk nilai 1. Untuk nilai 1, sampai dengan nilai yang K8. Sehingga ini adalah nilai untuk centroid baru pada iterasi yang K2. Setelah kita dapat nilai centroid baru untuk iterasi yang kedua ini, dengan cara yang sama, kembali kita hitung jarak. Jarak dari data ke-1 ke pusat cluster baru, dapat nilai C1-nya 5,5, C2-nya 20,5. Kemudian dari data ke-2 ke pusat cluster baru, dengan rumus yang sama. Data ke-3 ke pusat cluster baru, data ke-4 ke pusat cluster baru, sampai dengan data ke-12 ke pusat cluster baru. Sehingga kita dapatlah jarak masing-masingnya, seperti yang terlihat pada tabel kita ini. Tadi untuk nilai yang kecil, kita misalkan 1, kemudian untuk nilai yang besar, kita misalkan 0. Sehingga berdasarkan hasil pengelompokan kita, kita dapatkan pada iterasi yang kedua ini, jumlah C1-nya ada 10 anggota, jumlah cluster 2-nya ada 2 anggota. Berarti sama. Anggotanya sama, dan kita lihat anggotanya pun tetap. Tidak ada perubahan. Karena setelah iterasi ke-2 ini, kita bandingkan dengan iterasi pertama. Setelah kita bandingkan, ternyata jumlah anggotanya sama, itemnya, orang-orangnya, staffnya juga sama. Karena dia sama, maka prosesnya selesai. Berarti dalam hal ini, kesimpulan kita adalah, yang masuk ke dalam cluster 1 itu, adalah sebanyak 10 orang staff, dan yang masuk cluster 2 itu adalah 2 orang staff. Staff 3 dan staff 5. Kita lihat, staff 3 dan staff 5 tersebut, staff 3 dan staff 5 tersebut, datanya, staff 3, ini kalau kita lihat, staff 3 ini nilainya bagus. staff 5 juga bagus. Berarti, cluster yang anggotanya 3 dan 5, itu adalah dinyatakan potensial, dan yang 10 lainnya, dinyatakan tidak potensial. Sehingga nanti, yang kita rekomendasikan, untuk mendapatkan promosi, itu adalah staff 3 dan staff 5. Sementara staff 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, ini kita akan berikan, pelatihan-pelatihan, sehingga, semuanya nanti juga, potensial, sehingga nanti bisa dipromosikan, untuk, jabatan yang baru. Baik, beginilah cara, kerja, daripada proses, algoritma, kimin, dan melakukan, proses, clustering. di mana tadi dinyatakan, kimin clustering, adalah salah satu, daripada algoritma, yang dapat kita gunakan, untuk melakukan, proses, pengelompokan, atau proses, clustering. Di mana tujuannya, di sini adalah, untuk mengelompokkan, objek-objek, data-data yang mirip, ke dalam satu kluster, dan data-data yang tidak mirip, ke dalam bentuk kluster, yang berbeda. Baik, demikian, penjelasan, mengenai, algoritma, kimin, clustering. Sekian, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh.